Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian Di kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial Dan ini berdasarkan pengalaman saya Yaitu untuk menyambung hulu bajaringan Memang versinya macam-macam ya rekan-rekan ya Jadi ini versi saya Kalau mungkin ada yang salah atau kurang benar Silahkan tulis di kolom komentar Saya akan membuat dua jenis sambungan Nanti silahkan menurut rekan-rekan Mana yang lebih kuat, mana yang lebih rapi Tulis juga di kolom komentar Nanti hulunya seperti ini ya, hulu bajaringan Dan dalam video kali ini saya juga akan mencoba sebuah mata gerinda Ini mata gerinda untuk memotong bajaringan ataupun besi Bentuknya hampir sama dengan seperti yang sudah-sudah dengan merek lain Cuma ini mempunyai istimewanya yaitu Dia tebalnya cuma 1mm Nanti kita akan coba untuk proyek kita kali ini Tapi seperti biasa rekan-rekan Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya bagi yang belum Dan di klik loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel ini Nah selesai saja kita lihat proses penyambungan hulu bajaringan Oke rekan-rekan Kita mulai saja Ini peralatan yang akan kita gunakan Yang pertama tang lancip Tang bajaringan Tang rivet Terus ini paku rivet ukuran 4x11mm Selanjutnya saya menggunakan gerinda tangan Dan nanti juga ada bur listrik juga Dan ini adalah mata gerindanya ya rekan-rekan ya Ini mereknya TD Tapi ini sebenarnya buatan WD juga Rekan-rekan mungkin sudah paham dengan merek WD yang seperti ini Ini juga sering saya pakai Jika merek TD Perbedaannya ada di tebalnya ya rekan-rekan ya Kalau WD ini dia tebalnya 1,2mm Ini ada tulisannya sudah tidak kelihatan Dan ini dia tebalnya 1mm Ini bisa memotong stainless dan besi biasa ya Terus ini sudah ISO 9001 Dan ini dalam satu pack ini dia isinya 25 piece ya rekan-rekan ya Jadi rekan-rekan kalau mau beli Mending beli yang langsung banyak seperti ini ya Jadi harganya nanti jatuhnya lebih murah Kalau rekan-rekan banyak menggunakan cutting wheel seperti ini Ini sebaiknya mending membeli yang satu pack ya Harganya lebih murah Kalau satu sih harganya ini kisaran Rp2.000 ya di toko online Nanti rekan-rekan bisa cek di deskripsi video untuk toko online-nya Oke kita lihat untuk materialnya Mereknya TD ini ya Terus tadi spesifikasinya 4 in dan tebalnya 1mm Ini yang akan saya coba Dan diameter tengahnya ini adalah 16mm Ini ada plat besinya ya rekan-rekan ya Supaya nanti kalau digencet di gerinda tidak pecah untuk mata gerindanya Ini Japanese material tulisannya Dan dibuat oleh Widi Ini untuk kecepatannya maksimal dia bisa 15.200 RPM ya Kita ukur memang 1mm Oke ini bagian belakangnya Oke rekan-rekan ya itu aja sekilas untuk mata gerinda yang akan kita pakai kali ini Selanjutnya kita akan pasang untuk mata gerinda dengan tebal 1mm ini Kita pasang di gerinda Kita pasang seperti ini dan kita kunci menggunakan pengunci yang sudah ada Kita kencangkan menggunakan kunci juga Seperti ini Ini akan kita tes untuk memotong besi dulu ya rekan-rekan ya Kita coba sekali untuk memotong besi apakah lancar Ini adalah besi holo dengan tebal 2mm ya Ternyata tidak ada masalah rekan-rekan walaupun ini tipis tapi dia tidak goyang atau tidak getar ya Sekarang kita akan melanjutkan proyek kita untuk menyambung hulu bajaringan Kita kerjakan dulu, kita potong dulu Ini bahannya nanti untuk sampel Kita potong panjangnya 40cm saja ya Cuma untuk nanti kita bisa aplikasikan untuk menyambung hulu bajaringannya Ini kita sudah buat 4 Kita akan sambung untuk 2 hulu bajaringan ini Dengan cara yang pertama Cara pertama kita akan buat untuk polanya untuk sebelah kiri ini Kita ukur dengan jarak 3cm Kita ukur dulu Setelah itu kita garis Dan kita akan buat garis juga di sebaliknya ya rekan-rekan ya Kita balik seperti ini Kita ukur juga 3cm Kita garis juga Setelah sudah Setelah sudah Setelah sudah nanti ini akan kita hilangkan rekan-rekan Untuk pelat ini kita hilangkan Dan sebelah baliknya juga kita hilangkan Kita potong dulu menggunakan gerinda ya Pelan-pelan saja Seperti ini Terus untuk sebaliknya juga Seperti ini ya Sisanya akan kita potong menggunakan gunting bajaringan saja Seperti ini Kita potong Kalau sudah ini bagian ujung kita rapikan Supaya tidak tajam Oke hasilnya seperti ini Dan kita juga kerjakan untuk sisi Yang akan kita sabung juga Jadi dua-duanya sama Kita bentuk pola Seperti yang tadi ya Nanti dua-duanya akan membentuk Pola yang sama Kita potong Sisanya menggunakan gunting bajaringan Dan kita potong ujung-ujungnya Supaya tidak tajam Dan ini sudah siap Untuk kita sambung Caranya tinggal kita putar 90 derajat seperti ini Jadi saling menyamping Kita tinggal masukkan Seperti ini Di sela-selanya Kita tinggal dorong Kita rapatkan Seperti ini ya rekan-rekan ya Sampai rapat Dan hulu bajaringannya lurus Setelah itu kita rapatkan Untuk sisa-sisa ini Dan kita kencangkan Atau kita satukan Menggunakan Paku rivet Saya menggunakan Tang rivet manual saja ya Kita kencangkan semua bagiannya Atau empat titik ya Di setiap sisinya Menggunakan paku rivet Supaya nanti Tidak goyang Dan tidak bengkok Oke rekan-rekan Hasilnya seperti ini Untuk sambungan model yang pertama Lumayan rapi ya rekan-rekan ya Tapi masih ada sedikit lubang Tapi sebenarnya ini kokoh Rekan-rekan ya Kalau kita tekan-tekan di sini Dia tidak akan bengkok Oke selanjutnya kita akan membuat Sambungan hulu bajaringan Dengan model yang kedua Seperti ini Nanti kita akan bentuk Di polanya Di satu sisi saja Ini kita ukur 6 cm Semakin panjang sebenarnya Lebih bagus ya rekan-rekan ya Cuma nanti akan Menghabiskan bahan Jika terlalu panjang Kita garis dulu 6 cm tadi ya Setelah itu Kita garis tengah Seperti ini Kita kira-kira saja Tidak diukur Juga tidak apa-apa Yang penting di tengah Setelah itu Kita tekuk Bagian tengahnya ini Kita tekuk ke dalam Menggunakan tang lancip Seperti ini Kanan dan kirinya Kita tekuk ke dalam Oke setelah itu Kita kerjakan Untuk setiap sisinya ya Kita tekuk ke dalam Untuk bagian tengahnya Seperti ini Sampai semuanya Tertekuk Hasilnya seperti ini Rekan-rekan Untuk penampangnya Dia bagian tengahnya Masuk ke dalam Seperti ini Setelah siap Kita tinggal akan Menyatukan dengan Sisi satunya Caranya Yang sudah kita Bentuk pola tadi Kita tinggal masukkan Di bagian dalam Dari hulu Yang akan kita sambung Seperti ini Kita paskan dulu Posisinya Setelah itu Tinggal kita tekan Dan kita masukkan Kita dorong saja Ini memang agak berat Untuk mendorongnya Rekan-rekan Tapi ini justru Akan membuat Semakin kuat ya Jika susah Kita akan Kita bisa dorong Kita tekan ke bawah Seperti ini Sampai nanti Sampai di garis 6 cm tadi Ini sudah Sampai di garis 6 cm Dan ini sudah rapat Dan kuat ya Rekan-rekan Sekarang tinggal kita Satukan Menggunakan Paku rivet Kita paku rivet Keempat sisinya Sejajar saja Tidak apa-apa Pas di sambungannya Oke Rekan-rekan Ini untuk Sabungan Untuk model yang kedua Menurut saya sih Lebih bagus yang ini ya Lebih rata Dan lebih rapi Dan prosesnya Menurut saya Lebih cepat Sistip ini ya Ini berbeda Yang tangan kiri ini Adalah yang model pertama Dan tangan kanan Adalah model yang kedua Silahkan Rekan-rekan Menurut Rekan-rekan Yang mana yang lebih bagus Dan kuat Tulis saja di kolom komentar ya Kalau saya Lebih suka yang nomor 2 Atau yang sebelah kanan Dia lebih rapi Dan tidak berunggah Oke Rekan-rekan ya Seperti itu tadi Percobaan kita Untuk menyambung Hulubah jaringan Berlaku juga Untuk hulubah jaringan Yang 4x2 Sama saja prosesnya Dan ini Untuk mata gerindanya Sudah kita tes Juga bagus Saya akan gunakan terus Jika Rekan-rekan Mungkin tertarik dengan Mata gerinda ini Bisa cek di deskripsi video ya Oke Rekan-rekan Demikian video kali ini Semoga bermanfaat Buat Rekan-rekan sekalian Terima kasih sudah menonton Dari awal sampai akhir Sampai berjumpa Di video selanjutnya Dari channel Tugas terjadi-jadian Jangan lupa subscribe Terima kasih Bersambung Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton